Kasam Terepiarki, Bahasa Indonesia, Sumpah Akan Cinta Kamu, adalah serial drama televisi India romantis yang tayang perdana pada tanggal 7 Maret tahun 2016 di Color TV. Serial ini juga tersedia secara digital di Food. Diproduksi oleh Ekta Kapor di bawah naungan Balaji Telefilms, dibintangi oleh Kratika Sengar dan Sarat Malhotra. Ceritanya berkisar pada Tanu dan Risi, keduanya adalah teman seperti ayah mereka di Patiala. Kati Anibay meramalkan mereka akan bersama selama tujuh kelahiran berikutnya. Rano yang tidak menyukai Tanu, menipu Rajagar pergi ke Amerika. Tanu dan Risi berpisah tapi bersumpah untuk bersatu. Tujuh belas tahun kemudian, Tanu menunggu kepulangan Risi, yang sekarang adalah pemain dan tidak percaya pada cinta. Risi mengabaikan Tanu dan menyangkal pergi ke India, tetapi akhirnya terpaksa pergi karena ancaman dari Ras untuk menyumbangkan seluruh kekayaannya. Keluarga Risi tiba di Patiala, tempat Tanu tinggal, dan pada hari yang sama, orang tua Tanu terbunuh dalam serangan teroris. Bani, bibi Tanu, membawa Risi dan keluarganya ke Mumbai. Bani memperkenalkan Neha sebagai Tanu kepada mereka, tetapi sebenarnya Tanu dan Ahana juga datang ke Mumbai. Risi jatuh cinta pada Neha, yang sebenarnya adalah Tanu dengan nama baru, Tanvi, setelah Bani menekannya. Tanu dijodohkan dengan Pawan, seorang pria yang sudah menikah dengan Saloni. Risi berusaha menghentikan pernikahan Tanu dan Pawan dengan berbagai cara, namun gagal. Pada hari pernikahan, Risi memberi obat kepada Tanu dan membawanya ke kuil untuk menikahinya. Tanu terkejut saat sadar dan mengetahui identitas asli Risi. Mereka menikah, tetapi Pawan berusaha mengganggu mereka. Setelah banyak masalah, mereka akhirnya kembali ke rumah. Neha, marah karena pernikahannya batal, menyebarkan rumor bahwa Risi mencoba memperkosanya, yang membuat pacarnya Sandi marah. Sandi berusaha membunuh Risi tetapi Tanu memorbankan dirinya untuk melindungi Risi, tertembak dan meninggal di pelukan Risi. Keluarga Bedi menemukan Tanu yang meninggal dan merasa sedih. Risi mencoba bunuh diri, namun roh Tanu menghentikannya. Pada malam kematian Tanu, adik ipar Sandi melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Tanuja. 20 tahun kemudian, Tanu bereinkarnasi sebagai Tanuja dan tinggal di Amritsar dengan Sandi. Risi, yang kini skeptis terhadap cinta, tidak mengenali Tanuja. Setelah datang ke Mumbai untuk bekerja di perusahaan Risi, Tanuja mulai merasakan hubungan dengan kota tersebut dan mengalami ingatan masa lalu. Tanuja, yang kini menjadi sekretaris Risi, mengalami kebakaran yang mengakibatkan luka bakar pada wajahnya. Tiga bulan kemudian, Tanuja mendapatkan wajah yang mirip dengan Tanu. Risi, yang mulai membenci Tanuja, akhirnya menikahinya dalam situasi darurat saat pernikahan dengan malaika tertunda. Meskipun Risi membenci Tanuja, ia akhirnya menyadari cintanya. Mereka mengalami konflik dan Tanuja meminta cerai, tetapi mereka akhirnya dipertemukan kembali. Ketika Purapfora menuntut 51 persen saham perusahaan Risi, Tanuja menguasai semua properti Risi untuk melindunginya. Risi, yang berusaha membuat Tanuja cemburu dengan bertunangan dengan Netra, menemukan bahwa malaika mencuri surat-surat properti dan memberikannya kepada Netra. Tanuja meninggalkan rumah Bedi setelah pertengkaran dengan Risi dan mengetahui dia hamil. Meskipun hamil, Tanuja memutuskan untuk menjadi orang tua tunggal dan meninggalkan kota. Tujuh tahun kemudian, Tanuja tinggal di London bersama temannya Abishek dan putri mereka Natasha. Risi, yang kini tinggal dengan Netra dan anak angkat nyatanya, tidak lagi percaya pada cinta. Tanuja bekerja sebagai pengasuh di rumah Abishek, dan mereka berpura-pura menikah untuk mengelabui Risi dan Netra. Tanuja dan Abishek kembali ke India, di mana mereka bersaing bisnis dengan Risi. Tanuja mulai merasa terhubung dengan Mumbai, dan perasaan lama mulai muncul. Di sekolah, Natasha, putri Tanuja, mengalami kecelakaan dan membutuhkan darah. Risi menyumbangkan darahnya dan akhirnya mengetahui bahwa Natasha adalah putrinya. Namun, saat Risi berusaha mengejar Tanuja, dia gagal menghentikannya di bandara. Tanuja memutuskan untuk meninggalkan kota dan menjadi orang tua tunggal untuk anaknya, sementara Risi dan Tanuja tidak bisa bersatu kembali. 25 tahun kemudian, Risi dan Tanuja bereinkarnasi sebagai Ranbir Kapor dan Kratika Kohli. Ranbir adalah pemain sepak bola terkenal di Kanada, sementara Kratika tinggal di punjap bersama ibunya. Ketika ibu Kratika meninggal, dia menemukan bahwa ayahnya, Arun, masih hidup di Mumbai. Kratika pindah ke Mumbai untuk mencari ayahnya, sementara Ranbir tiba untuk pertandingan sepak bola. Kratika mengalami banyak kesulitan setelah mengetahui ayahnya menolak mengakui dirinya di depan keluarganya saat ini. Dia mulai bekerja sebagai magang hukum dan bertemu dengan Ranbir, yang awalnya tidak akur dengannya. Ranbir dan Kratika terlibat dalam berbagai konflik, tetapi Ranbir mulai mengembangkan perasaan untuk Kratika. Keduanya mengalami kesalahpahaman dan rintangan, termasuk ancaman dari Maliska dan Ayus. Ranbir akhirnya membuktikan kebenaran dan menyelamatkan Kratika dari berbagai situasi berbahaya, sementara Kratika berjuang untuk mengatasi perasaannya dan mengungkapkan hubungan mereka. Mereka menghadapi berbagai tantangan untuk menemukan jalan mereka kembali satu sama lain. Terima kasih telah menonton!